kamu memang tidak lihat yang kamu mau potong itu siapa bang siapa sih bang itu jadi Panaim itu yang dilihat oleh Panaim itu yang mau dipotong oleh temannya Panaim itu anaknya temannya Panaim yang masih kecil oh bukan ayam, bukan bukan, anaknya diminta apapun itu yang bisa memberikan segalanya itu hanya Allah jangan terbujuk oleh rayuan-rayuan setan intinya seperti itu berpikir yang matang pertimbangkan yang sangat dalam, jangan mudah terbawa oleh nafsu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke Luke Lovers kemudian lagi bersama saya Lucky Revolver dalam acara Lucky Revolver Vlog jadi kebetulan saya sekarang bersama rekan kerja saya namanya Bang Arief Bang Arief jadi tadi di jalan pas saya ketemu saya lagi makan Bang Arief ini menceritakan suatu kisah yang menurut saya kisah ini banyak sekali ya bisa diambil pelajaran dan hikmah gitu lah ya diambil sisi-sisi baiknya nah itu saya tuh cerita ke Bang Arief Bang gimana kalau cerita Bang ini kita masukin ke konten saya ya kebetulan Bang Arief setuju gitu ya nah kisah kali ini mungkin selanjutnya akan diceritakan oleh Bang Arief sendiri lah ya mungkin bisa mulai ceritanya Bang ya ini ceritanya tentang kisah kesugihan kesugihan ya jadi begini ini cerita sebenarnya bukan dari narasumbernya langsung tapi ini cerita apa namanya cerita rakyat cerita rakyat cerita rakyat bahwa dulu itu ada yang bercerita tentang kesugihan jadi awal ceritanya seperti ini pada zaman dahulu ada seseorang yang hidupnya tidak berkecukupan dia memiliki satu anak dari keluarga ini suami istri dan satu anak cowok cowok karena setiap hari dia hanya bekerja sebagai serabutan dan dia selalu merasa sakit hati dan selalu disakiti oleh masyarakat sekitar karena miskin kali ya ya karena orang tersebut tidak tidak berkecukupan untuk makan dan juga susah boleh namanya disebutkan gini apa samarkan aja bang lebih bagus gak usah lah kita ini aja samarkan aja samarkan aja oke sebut saja ini satu keluarga dimana bapak ini namanya pak kita sebut saja pak naim ya pak naim istrinya bu irma dan anaknya Andi Andi oke jadi keluarga ini setiap harinya karena tidak berkecukupan dia selalu di hina dan selalu di kucilkan karena masyarakat di sekitar itu relatif semuanya orang mampu semua kemudian setiap hari pak naim ini bekerja hanya sebagai serabutan makan pun susah pada suatu hari ada dia bercerita kepada teman teman-teman sekumpulannya ya teman akrab teman akrabnya dia berkeluh kesah dia menceritakan tentang kepahitan hidupnya intinya kan gitu lalu si temannya ini mengajak pan naim ini untuk melakukan satu ritual kesugihan lalu selanjutnya gimana bang selanjutnya pan naim itu menanggapinya hanya sekedar bercanda saja karena terlalu jauh lah berpikir untuk melakukan suatu kesugihan tersebut akan tetapi selang beberapa hari pan naim ini selalu berpikir selalu merenung dia ada berpikir kenapa kok gini-gini aja gitu jadi dia berpikirnya itu lebih baik kaya dengan cara seperti kesugihan daripada miskin terhina selat terus akhirnya setelah beberapa hari berpikir berpikir dan berpikir dia akhirnya memutuskan mendatangi lagi temannya itu akhirnya dia mengiyakan ajakan dari temannya itu walaupun dia berperasangka bercanda atau atau apa dia mengiyakan dulu ternyata temannya itu serius pan naim hanya coba-coba apakah benar atau gini ternyata serius oke temannya nanti hari sabtu kita berangkat kaget oh ternyata benar kemudian dia pulang ke rumah pan naim ngobrol sama istrinya bahwa nanti dia hari sabtu akan bekerja keluar kota katanya dia dapat pekerjaan harian di kota katanya begitu untuk pembangunan gedung atau apalah dia bercerita gak jujur kemudian dia berangkat bersama dengan temannya itu pada sabtu pada hari sabtu pagi dia berangkat sama temannya dengan berjalan kaki pertama pan naim itu tidak mengetahui arahnya dimana tempatnya dimana dia hanya diajak oleh temannya ayo kita ikutin aja akhirnya perjalanan tersebut dari pagi sampai sampai ketujuan itu jam 8 malam ternyata perjalanan itu bertujuan di gunung namun perjalanan ke gunung itu masih panjang itu hanya setengah dari perjalanan ke tempat tersebut akhirnya jam 8 malam itu karena gelap memutuskan untuk istirahat dulu disana lalu setelah beristirahat sejenak kedua orang tersebut melanjutkan perjalanan melewati hutan arah ke tempat tersebut kemudian ketika dua orang tersebut sampai di hutan ternyata panaim itu tersengat oleh kalajengking kakinya kakinya ya tersengat oleh kalajengking kesakitan lah panaim melanjutkan melanjutkan perjalanan lalu setelah di pertengahan jalan lagi tiba-tiba pohon besar robo mau menimpa kedua orang tersebut tapi berhasil menghindar robo kaget disitu panaim seolah-olah akan berubah pikiran dia mengatakan kepada temannya aduh perasaan saya udah gak enak nih gimana kalau kita pulang kata teman jangan kita sudah sudah di tengah perjalanan sebentar lagi kita akan sampai kita lanjutkan nanggung lah ya bang ya iya kemudian karena dengan niat disemangatin lagi oleh temannya akhirnya dia melanjutkan perjalanan lagi di tengah hutan itu sangat gelap sehingga jurang itu tidak terlihat karena tidak ada penerangan sama sekali jadi ketika perjalanan temannya panaim itu terprosok terprosok ke jurang tersebut tapi temannya itu berhasil memegang akar pohon akar pohon mereka berdua kaget akhirnya panaim langsung cepat-cepat meraih tangannya si temannya itu meraih diangkat langsung mereka mereka berpikir apakah ini rintangannya mereka berdiskusi akhirnya mereka memutuskan untuk berjalan lagi oh gak pulang itu bang gak pulang dia memutuskan untuk berjalan lagi beberapa jam kemudian akhirnya tiba lah dengan melalui proses yang sangat panjang akhirnya mereka sudah sampai di dekat tempat tujuan menurut temannya 500 meter lagi kita akan sampai ke tempat tersebut dengan semangatnya panaim tersebut langsung wah akhirnya dengan berbagai macam rintangan kita mau sampai juga akhirnya sedikit lega lah panaim itu akhirnya berjalan terus tibalah di sebuah gubuk di atas lereng gunung udah puncak itu bang udah dipuncak hanya ada satu apa namanya satu gubuk disana tiba-tiba sebelum sampai ke gubuk tersebut ada seorang kakek-kakek yang sedang berdiri lalu kakek-kakek tersebut mengatakan bertanya kepada dua orang dua orang ini apakah kalian sudah berpikir matang intinya gitu lah ya kedua orang tersebut kedua orang tersebut mengatakan ya kita sudah siap dan kakek itu pun menjelaskan lagi memang kalian itu sudah bertekad sangat keras bisa sampai ke sini sehingga rintangan yang saya berikan untuk menghentikan niat kalian berdua ternyata kalian sangat ambisi tapi kedua orang ini sangat berambisi berambisi sekali mungkin dari sakit hati atau gimana kemudian tanpa banyak tanpa banyak ngobrol langsung lah diajak oleh kakek tersebut ke dalam gubuknya oke langsung lah kakek menjelaskan apa gitu ritualnya mereka sanggup contoh kakek ini nanti akan ada beberapa yang harus kalian lakukan mereka bilang ya oke itu bahasa ininya ya dia selalu selalu siap gitu kan karena ambisinya sangat besar kemudian setelah di dalam gubuk tersebut kakek itu langsung masuk ke dalam atau ke dalam kamar atau atau di di ruangan khusus lah tertentu masuk lalu keluar lagi membawa binatang yang masih hidup ya pokoknya binatang yang hidup itu semacam monyet lalu diberikan kepada satu temannya panah ini ini langsung kalian makan monyet hidup itu dia langsung makan berdua itu langsung berdua langsung dimakan dengan rasa bercampur waktu itu tapi karena tekadnya sangat kuat mereka berhasil berhasil menghabiskan binatang yang hidup tersebut sampai hanya tersisa tulangnya saja kemudian kakek tersebut kembali lagi masuk ke dalam kamar lalu dia membawa dua ekor ayam yang masih hidup ayam hitam yang masih hidup lalu menyerahkan diambilkan sebilah golok sebilah golok kepada temannya panah ini tersebut diterima oleh temannya panah ini tersebut ini mau diapakan kek ini pegang ayam yang hitam sama kamu lalu potong lehernya baik kata temannya panah ini tersebut lalu dia pegang ayamnya lalu sebilah golok tersebut dia tempelkan ke leher ayam tersebut dengan maksud untuk memotong leher ayam tersebut tapi tiba-tiba panah ini pingsan dan menjerit jangan jangan berteriak jangan kepada temannya itu jangan kemudian kejang-kejang langsung pingsan otomatis temannya panah ini yang tadinya mau memotong leher ayam tersebut kemudian menghentikan itu kenapa dan melempar goloknya itu kenapa langsung menghampiri panah ini langsung dia bangunkan langsung dia dengan cara apapun untuk mencoba membangunkan panah ini dia bawa air dia siram ke panah ini kemudian panah ini tersebut sadar lalu ditanya sama temannya panah ini kamu kenapa kamu memang tidak lihat yang kamu mau potong itu siapa siapa sih bang itu jadi panah ini itu yang dilihat oleh panah ini itu yang mau dipotong oleh temannya panah ini itu anaknya temannya panah ini yang masih kecil oh bukan ayam bukan anaknya diikat dia anaknya itu menjerit-jerit tapi yang mendengar cuma panah ini dia bertanya kamu mendengar gak itu anak kamu teriak-teriak minta tolong itu kan ayam gak mungkin oh jadi temannya panah ini gak liat ya liatnya sosok ayam aja tapi panah ini melihat dengan jelas itu anak kamu saya tidak mau dua ayam tadi itu itu anak kamu dan itu satu lagi itu anak saya makanya saya sangat ketakutan saya tidak mau kalau seperti ini yang ada di pikiran saya pesugihan itu tidak menumbalkan keluarga sendiri intinya gitu untuk apa saya kaya kalau misalkan keluarga saya sendiri yang menjadi korban siapa yang menikmatinya saya berubah pikiran saya gak mau saya mau pulang akhirnya panah ini tidak banyak bicara langsung berlari untuk pulang itu si kakek-kakek gimana itu pendapatnya si kakek-kakek tiba-tiba menghilang tiba-tiba langsung menghilang karena kakek-kakek tersebut menghilang temennya panahim itu langsung ngejar panahim akhirnya mereka tidak jadi kemudian dia bergegas arah pulang sampai di rumah kaget si panahim ini akhirnya perjalanan nah kita skip aja perjalanannya perjalanan arah pulang soalnya ternyata sampai di rumah panahim kaget di rumahnya itu banyak orang di rumahnya banyak orang di dalam rumah itu banyak yang ngaji dan istrinya panahim itu nangis dan panahim melihat anaknya tidak sadarkan diri dan anaknya sedang sekarat lalu dia panahim ini menghampiri anaknya dan memeluk anaknya dan bertanya kenapa ke istrinya kenapa ini istrinya tidak tahu tiba-tiba seperti ini tiba-tiba tidak sadarkan diri kenjang-kenjang dan sebagian macam akhirnya ada seseorang yang datang seseorang yang datang yang dikenal di desa tersebut itu adalah orang yang sangat orang pintar tiba-tiba langsung menepuk kundaknya panahim segala sesuatu itu harus dipikirkan dulu dia langsung bilang biarkan saya yang mencoba untuk menyembuhkan anaknya tiba-tiba panahim kaget apakah dia tahu tapi panahim memohon kepada pak tolong sembuhkan anak saya tolong sambil gitu akhirnya dia membaca doa-doa bacaan-bacaan ayat Al-Quran dan sebagian macamnya lalu kemudian bacaan tersebut ditiupkan ke air kemudian diminumkan ke anak tersebut beberapa jam kemudian berangsur membaik anak tersebut beberapa jam membaik akhirnya anak tersebut bangun lagi langsung kondisinya berangsur kulih dan akhirnya panahim sangat bersyukur atas kulihnya anaknya tersebut panahim pun memeluk istri dan anaknya sambil menangis dan kemudian dia sangat berterima kasih kepada orang yang menyembuhkan anaknya tersebut dari kisah yang saya ceritakan tersebut itu dari cerita rakyat dari mulut ke mulut cuma ini dari masyarakat yang bercerita bahwa dulu ada gini ada gini ada gini ya gitu luki lovers ceritanya cukup menarik juga ya banyak bisa apa ya banyak pelajaran yang bisa diambil dari kisah yang diceritakan oleh bang arif ini ya ya jadi dari kisah yang diceritakan oleh bang arif ini ya mungkin luki lovers semua bisa mengambil pelajaran lah ya ambil yang baiknya buang yang jeleknya gitu ya ya mungkin terakhir ada pesan-pesan tersendiri buat luki lovers semua bang gimana bang jadi intinya ketika kita berharap sesuatu itu jangan melalui cara yang instan kita harus memohon kepada Allah subhanallah wa ta'ala apapun itu yang bisa memberikan segalanya itu hanya Allah jangan terbujuk oleh rayuan-rayuan setan intinya seperti itu berpikir yang matang pertimbangkan yang sangat dalam jangan mudah terbawa oleh nafsu apapun itu Allah akan memberikan jalan oke mungkin cukup segitu aja luki lovers ya pengalaman dari bang arif ini cerita dari bang arif ini mungkin next time bisa cerita-cerita lagi bang di luki level per vlog ini bang ya insyaallah oke mungkin cukup sekian luki lovers ya video kali ini ini sangat banyak sekali pelajaran yang bisa diambil ya dari cerita bang arif ini ya mungkin next time bisa berbagi cerita lagi bang ya di luki level per vlog ini bang ya insyaallah ya mungkin bisa menjadikan inspiratif buat para luki lovers semua oke mungkin saya sudahi dulu ya video ini akhir lukata Allahumma sulela seyidina muhammad wa lali seyidina muhammad wabillahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati